Intro Berjaga, berjaga, berjaga padi sama padi Oke gagal ya, gak bisa ya Ini saya akan usahain terus sampai pulang ke rumah ya Jadi kita bahas hal yang lebih penting lagi aja ya Itu dicuci aja Cuci aja, ya Kita masuk ke berita yang mungkin beberapa hari ini juga temen-temen tau Yang ramai ya Sedang ramai juga dibincangkan dengan hilangnya anak gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil Emeril Han Mumtaz atau yang biasa di Sapa Eril di sungai Arel Swiss Jadi sampai saat ini anak dari Kang Emil itu belum ditemukan Bahkan berbagai cara sudah dilakukan oleh tim SAR mereka Salah satunya adalah dengan menurunkan 20 personel tim SAR Dan juga pencarian menggunakan drone Coba kita lihat ya video dan fakta pencarian dari Eril Memang yang kita ketahui bahwa AA Eril ini ke Swiss ini tujuannya karena untuk mencari sekolah kelanjut ke S2 ya Dan saat itu kondisinya memang lagi berenang bersama adik dan juga temannya Namun pada saat adiknya sudah di atas Eril itu masih ada di bawah gitu Dan sampai saat ini dan juga berita yang kita denger itu bahwa disana memang air lagi suhunya agak dingin Karena habis salju ya kalau gak salah jadi agak keruh juga dalam Karena musim panas jadi bagian saljunya mencair Dan pada hari minggu kemarin tepatnya hari keempat pasca hilangnya Kang Eril pencarian difokuskan di area antara dua pintu air terdekat lokasi hilangnya Eril Pencarian hari keempat menggunakan perahu dan sendor yang dapat mendeteksi kedalaman hingga tiga meter Bismillah yuk kita doain Ya kita doain sama-sama ya Semoga ditemukan Semoga segera ditemukan Selamat dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga Amin Karena kodar Allah ya gak ada yang gak mungkin Mudah-mudahan segera dipertemukan sehat selamat Amin Amin Dan Kang Emil juga beserta keluarga masih tetap bisa diberikan kekuatan ketabahan Amin Amin Terus semangat mencari Kang Eril Ya Iya Jangan lupa tonton terus ya Bercanda Pagi di hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi Dan untuk info lebih lanjut bisa cek di Instagram kita di at bercandapagi adeskonteran setuju Selamat pagi kita ketemu besok ya Assalamualaikum